Intro Masih bersama saya Frin Mariana dalam Kompas News Jember Sepekan Saudara, menjelang hari Raya Idul Adha, penjualan sapi potong lokal di Probolinggo, Jawa Timur terus naik hingga kisaran 25% Kenaikan harga dipicu oleh tingginya permintaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar, pedagang harus mendatangkan sapi lokal dari luar daerah Transaksi jual-beli sapi potong di Pasar Hewan Bucor, Kecamatan Pakuniran, Probolinggo, meningkat drastis menjelang hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 12 September mendatang Sapi potong lokal hasil pengemukan petani tradisional paling banyak diburu oleh pembeli, karena tekstur dagingnya lebih renyah dibanding sapi import Dalam sehari, pedagang dapat menjual 400 ekor sapi lokal, padahal di hari biasa mereka hanya mampu menjual 150 ekor saja Tingginya permintaan membuat harga sapi lokal naik berkisar 12 hingga 22 juta rupiah per ekor Untuk memenuhi permintaan pasar, pedagang mendatangkan pasokan sapi lokal dari luar daerah seperti Madura Sementara itu, tingginya permintaan sapi potong dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak domino berupa kenaikan harga daging secara besar-besaran Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur Sapi lokal yang dikirim dari Madurai ke daerah Tapal Kuda di Jawa Timur harus dikarantina terlebih dahulu Hal ini untuk pengecekan kesehatan dan menjaga penyebaran penyakit seperti antraks yang membahayakan manusia Petugas karantina pertanian wilayah kerja Kalibuntu, Probolinggo, meningkatkan kewaspadaannya Seiring dengan tingginya aktivitas pengiriman sapi Madura ke Jawa Timur menjelang Hari Raya Idul Adha 2016 Petugas meminta pedagang terlebih dahulu membawa sapi yang baru tiba di pelabuhan ke balai karantina hewan Hal ini dilakukan untuk pengecekan legalitas jual-beli dan deteksi penyakit seperti antraks Karantina dilakukan selama 3 jam untuk masing-masing ekor sapi Setelah itu sapi boleh dipasarkan Pengiriman sapi Madura melalui pelabuhan Kalibuntu Keraksan meningkat tajam Pada pekan ketiga bulan Agustus jumlah pengiriman mencapai 1.100 lebih ekor sapi Padannya pengiriman sapi dapat memicu penyebaran penyakit hewan jika tidak diawasi secara ketat Memang ada peningkatan yang melalui pelabuhan Kalibuntu ini sekitar 10% dari Juni ke Juli Terus dari Juli ke Agustus ini lebih tinggi lagi sekitar 15% mungkin sampai 20% nanti peningkatannya Karena sudah mengindak di minggu ketiga ini sudah sekitar 50% dibandingkan Juni Sejauh ini distribusi pengiriman sapi Madura ke Jawa Timur khususnya ke tapal kuda mencapai 2.000 ekor Babul Arifandi, Kompas TV Probolinggo, Jawa Timur Bagi Anda pedagang hewan kurban tentu harus bekerja ekstra menjaga kondisi hewan tetap sehat Nah di Jember Jawa Timur pedagang memiliki trik khusus Yang ini dengan memberikan pijatan dan jamu herbal agar hewan ternak tetap sehat Tidak stres dan dagingnya berkualitas Satu persatu sapi dan kambing di lapak bursa hewan kurban milik Hasan Basri Di Jalan Brawijaya, Kecamatan Sukorambi Jember diperlakukan secara istimewa Setiap hari hewan kurban dimandikan diberikan pijatan dan jamu herbal Untuk pemijatan menggunakan teknik menekan bagian anggota tubuh dan urat-urat tertentu Agar memberikan efek relaksasi dan kenyamanan pada hewan Selain itu juga diberikan jamu herbal agar hewan tetap sehat dan nafsu makan stabil Hal ini perlu dilakukan agar daging hewan kurban berkualitas Jadi secara pakan, secara minuman, pokoknya segalanya untuk secara perawatan itu Alhamdulillah saya istimewakan Karena apa? Sapi ini sebetulnya kurban ini untuk masyarakat Sudah semestinya hewan kurban diperlakukan manusiawi oleh para pedagang Agar kualitas daging bagus dan layak dikonsumsi Hal semacam ini juga untuk menghindari praktek gelonggongan dan menjual daging tiren Masih berkaitan dengan hewan ternak, saudara, siapa yang tak kenal dengan tradisi karapan sapi Namun bagaimana jika tradisi ini digelar di medan penuh lumpur Nah, di Probolinggo Jawa Timur, lomba karapan sapi diadakan di sawah Dan sapi yang digunakan bukanlah sapi aduan Melainkan sapi pembajak sawah Anda penasaran berikut liputannya Deretan lapak sapi di persawahan Wonoasih, Probolinggo ini bukanlah pedagang hewan kurban Melainkan peserta karapan sapi brujul Tradisi ini belum dikenal baik oleh masyarakat luas Dan masih lebih dikenal tradisi karapan sapi Pulau Madura Namun, karapan sapi brujul tak kalah menariknya Balapan ini juga mengandalkan kecepatan dan ketangkasan pejoki Namun uniknya, sapi yang digunakan adalah sapi pembajak sawah Dan diadaikan di persawahan penuh lumpur Keunikan inilah yang membuat warga berebut untuk menonton Bahkan di tengah-tengah warga lokal Juga ada penonton yang berasal dari manca negara Agar bertenaga kuat, sapi brujul diperlakukan secara khusus sebelum berlomba Seperti diberikan jamu Tradisi ini bermula dari keseharian petani membajak sawah Kemudian berkembang menjadi perlombaan yang diadakan pada setiap musim tanam padi tiba Tak ada pemenang dalam lomba ini Karena seluruh peserta berhak mendapatkan uang pembinaan senilai 2 juta rupiah Karena sekarang sudah teknologi maju yang dipergunakan untuk brujul atau membajak sawah Kalau dulu menggunakan sapi, sekarang menggunakan traktor Kita mengadakan ini mengembalikan kepada budaya yang lama Yaitu karena menggunakan traktor, kita coba lomba ini kita adakan menggunakan sapi Jadi sapi brujul Perlombaan semakin semarak dengan adanya iring-iringan kesenian musik tradisional Babu Larry Fandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur Membangun semangat nasionalisme melalui jembor fashion karnaval ke-15 Nantikan selengkapnya usai jadah berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!